Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Banyak banget dari kalian yang request HK9 Pro Apple Watch Series 8 Super Copy yang terbaru dari HK Series Dan setelah saya pakai ternyata smartwatchnya memang sebagus itu untuk ukuran Apple Watch Super Copy Bezelnya tipis, kualitas layarnya cakep, dan UI-nya mantep By the way, HK9 Pro yang ada di tangan saya dikirimin oleh Hardy49 Makasih banyak yang udah sponsorin video ini Dia jual di harga Rp 719.000 Tapi meskipun smartwatch ini dikasih, bukan berarti saya bakal ngebagus-bagusin ya Meskipun tadi di awal saya bilang bagus-bagusnya Bukan berarti HK9 Pro ini tidak ada kurangnya Nanti bakal saya bahas Oke, langsung aja ke desain dan build quality HK9 Pro ini desainnya ya gitu-gitu aja Karena ngikutin Apple Watch Kemudian build quality-nya cakep Ya mungkin soal desain memang agak sedikit membosankan Tapi desain seperti ini jangan salah ya Banyak orang yang suka Kemudian build quality-nya juga cakep ya Kacanya saya suka, ini samping-sampingnya melengkung banget Terlihat jadi lebih mewah Kemudian crown-nya Ini juga mantep Berbeda dengan HK8 Pro Ultra kemarin ya Yang kurang saya suka Tapi di HK9 Pro ini build quality-nya jauh lebih bagus Metalnya cakep, nggak kerasa murahan Kemudian strapnya juga bisa dilihat Ini punya motif yang unik Kayak pakai kain gitu lah Padahal ini TPU atau rubber Dan dia juga udah mengadopsi sistem lock di bagian strapnya Jadi aman insyaallah Nggak bakal tiba-tiba lepas Yang kurang saya suka disini strapnya agak kurang presisi Jadi agak keluar-keluar kayak gini samping-sampingnya Jadi kalau kamu sentuh ini kerasa banget ya nonjol Kemudian untuk dimensinya Tingginya saya ukur ini 46,5 mm Dengan kelebaran 39,5 mm Dan ketebalan 13 mm Kemudian bobotnya 56 gram Dan ini penampakan HK9 Pro di pergelangan tangan saya 16 cm Untuk rest to weight-nya aman kok Bagus Kemudian untuk urusan layar HK memang udah mulai bikin standar ya Dari kemarin udah pakai panel AMOLED Dan di HK9 Pro juga menggunakan panel AMOLED Di ukuran layar seluas 2,02 inci Ini layarnya crispy banget sih Karena kerapatan pikselnya juga tinggi Saya puas dengan layar yang dihasilkan dari HK9 Pro Dan dia juga udah support always on display Tapi bahasanya dia seperti ini ya Matikan tampilan Ada peringatan kayak gini Pasti bakal bikin baterai boros Tapi sayangnya untuk tampilan AOD-nya hanya ini aja nih Satu Dan dia tidak all day Tapi yang kurang saya suka Ini brightness-nya agak terlalu tinggi ya Ini padahal udah saya set di paling rendah Kalau dibandingkan dengan smartwatch lain Tentu kelihatan banget bedanya Agak kurang nyaman aja Kalau di kondisi yang lumayan gelap Harusnya sih brightness-nya bisa lebih rendah Biar bisa lebih awet baterainya Kemudian UI-nya juga khas HK series Bagus banget Smooth Nah bisa dilihat ini gontok-ganti layar Cakep banget sih Kita tarik dari atas untuk masuk ke notifikasi Dan notifikasinya seperti ini Dan font-nya tidak bikin sakit mata ya Kemudian untuk karakter yang ditempelkan juga Ini lumayan banyak Dan tarik dari bawah untuk masuk ke quick setting Dan kalau kita tarik dari kiri Akan masuk ke shortcut Kemudian untuk fitur kesehatannya Seperti biasa Apple Watch KW itu Selalu dikasih gimmick-gimmick Seperti disini tekanan darah Yang tentunya gak perlu kita coba ya Detak jantung Kemudian oksigen dalam darah ada Tidur, tekanan Ini komplit banget ya Bernafas Kemudian MIT Bahkan ada gula darah Coba Gak gimmick gimana tuh Ya karena memang mereka yang nyari Apple Watch KW kayak gini Bukan itu tujuannya Yang penting gaya Tapi untuk fitur olahraganya lumayan lengkap ya Dan juga dia bisa setting goal Selain itu dia juga ada kompas Yang terintegrasi ke watch face default Kemudian ada juga kalkulator Ini pasti berguna ya Kemudian untuk watch face default Yang mereka sediakan disini lumayan banyak Dan bisa kamu lihat ini Licin banget ya Saya suka jarumnya nyapu seperti ini Kemudian beberapa watch face Dia langsung jadi shortcut ya Seperti watch face yang sangat saya suka ini Kalau kamu klik ini dia langsung masuk ke bagian Musik Kontroler Kemudian kalau kamu klik ini Dia langsung masuk ke laporan aktivitas Kamu klik ini dia langsung masuk ke olahraga Dan untuk watch face yang tersedia di aplikasi Wear Fit Pro ini udah banyak Ada sekitar 200 Tapi beberapa watch face sayangnya ini bayar Atau kita bisa langganan ya Per bulannya berapa Per tahunnya berapa Agak gimana gitu ya Untuk sebuah smartwatch super copy Ternyata untuk watch face nya harus bayar Kayak gini 2 dolar 1 dolar Gimana menurut kamu Dan terakhir Baterai yang ditanamkan di HK9 Pro ini Adalah 300mAh Tapi seperti yang saya bilang di awal Karena layarnya ini terlalu cerah Meskipun kita set di yang paling rendah Smartwatch ini jadi lumayan boros Dalam sehari bisa berkurang sekitar 20-25% Apalagi kalau kita sangat intens dengan penggunaan layarnya Pasti bakal jadi lebih boros Jadi daya tahan smartwatch ini kira-kira antara 3-5 hari aja Oke itu dia review saya di HK9 Pro Kemarin saya pernah menobatkan IWO W57 sebagai seri 8 copy terbaik Dan sekarang saya menobatkan HK9 Pro sebagai seri 8 copy terbaik Alasan-alasannya sudah saya sebutkan tadi ya Build quality-nya cakep Kualitas layarnya cakep Kemudian UI-nya juga cakep Ya mungkin yang kurang saya suka disini Kualitas baterainya aja Seandainya bisa lebih awet lagi Pasti bakal tambah cakep Kalau kamu tertarik dengan HK9 Pro ini Silahkan kunjungi kolom deskripsi Link pembeliannya sudah saya sertakan disana Terima kasih bagi yang sudah nonton video review ini sampai selesai Dan bagi kamu yang sudah pakai HK9 Pro Boleh juga share pengalaman kamu di kolom komentar Dan Rizal Bozibamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini